Al-Amin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Dekan Fakultas Karihah Widmawalanamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malang Dr. Firman MA Yang saya hormati para wakil dekan Fakultas Karihah Para Kaprodi Dan Yang saya hormati pula Adalah Nasum berkitab pada Kesempatan kali ini yaitu Muhammad Jalan SHRA Yang kedua adalah Ibu Nur Ruhmah Punya SHRA Yang telah hadir di ruangan Dan di ruangan Sdum Termasuk juga yang Di ruangan Sdidak Fakultas Karihah Yang saya penggakkan adalah Para mahasiswa Khususnya mahasiswa di Fakultas Karihah Yang telah hadir di ruangan ini Walaupun juga melalui Sdum Alhamdulillah dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita bisa melaksanakan Kegiatan Seminar Masional Atau pelatihan Berkaitan dengan Perancangan Ataupun Pembuatan Peraturan Perundangan Maska diundangkannya Undang-undang Kemudian Tahun 2012 Tahun 2022 Para narasumber yang saya Hormati Dan para mahasiswa Tadi Tadi Sudah menyampaikan Berkaitan dengan Politik hukum Pembentukan Peraturan Perundangan Paska diundangkannya Untuk Peraturan Tahun 2022 Ini adalah Merupakan Perubahan Yang kedua Sebelah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tentang Pembatukan Peraturan Peraturan Tentang Tadi Pak Yusukadir Tidak banyak Menyampaikan Berkaitan Dengan Belakan Kenapa Kemudian Perubahan Yang kedua Terkait dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tidak Berpanjang Kata Pada Ketempatan Kali ini Saya akan Membanyakan Ketua Yang pertama Adalah Bapak Mohamad Dahlang SKMA Beliau Belahir Dari Mojokart Dan Status Sekarang Adalah Sebagai Dosen Di Fakultas Hukum Sedia Pada Bawang Studi Hukum Teragat Di Universitas Berwikaya Yang berikutnya Adalah Ibu Rohmah Mulialah Beliau Mengklaim Jakarta Dan Jawa Beliau Saat ini Adalah Mancang Berat Orang Berudang Berudang Kementerian Kumpulan Republik Indonesia Jadi Setelah Berkumpul Tingkat Kedua Kita Nanti Banyak Berudang Berudang Untuk Yang diundang Kembali Untuk Mempertingkat Waktu Menyampaikan Bapak Dahlah Untuk Menyampaikan Materinya Substansif Judul Pertemuan Kita Pada Pada Tempat Kali Ini Yaitu Tentang Asal Yang Menjahar Berkenaan Dengan Perundang Undangan Nanti Secara Prakteknya Sampai Sampai Oleh Ibu Nur Rahman Kepada Beliau Bapak Dahlah Maturnoon Pak Abdul Kadir Suara Saya Terdengar Kalau Di Zoom Suara Saya Terdengar Oke Terima Kasih Terima kasih Bapak Abdul Kadir Selaku Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat pagi Alhamdulillah Kita bersyukur Ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Karena Pagi hari ini Kita masih diberikan Kesehatan Sehat itu ternyata Sesuatu yang Sangat penting Dan Kalau tidak sehat Semuanya menjadi Tidak penting Katanya Seperti itu Kita selalu bersyukur Karena kita diberikan Kesempatan Untuk belajar Dan yang kedua Saya menyampaikan Terima kasih Kepada Fakultas Syariah Win Maulana Malik Ibrahim Malang Karena sudah diberikan Sempatan untuk Sharing Berbagi pengalaman Berbagi pengetahuan Dengan adik-adik Yang Saya kalau ke Win ini Selalu cerita Ke Mas Imam Seperti pulang ke rumah Karena saya dulu Juga pernah Ada di Win Di Surabaya Sehingga ini Seperti rumah Bagi saya Seperti itu Ada di Sekalian Para mahasiswa Tentu Perubahan Gelar Seperti yang disampaikan Oleh Pak Dekan tadi itu Menjadi sesuatu Yang penting Perubahan tersebut Tidak hanya Soal Formalisasi Tidak hanya Soal formalitas Saja Bahwa Gelar Gelar Adik-adik ini Berubah dari SHI Ke SH Bahkan Kalau dulu Untuk Fakultas tertentu Itu Saya disana Itu Kalau lulus Itu STH Orang akan Buyon STH itu Apalagi Sarjana tahu Seperti itu Misalkan Buyonannya SH berarti Saudara Equal Berarti Saudara-saudara Sederajat Tidak ada beda Antara saudara-saudara Dengan Lulusan dari Fakultas Hukum Dari seluruh Perburuan tinggi Di Indonesia Oleh karena itu Kemudian Konsekuensi Akademik Konsekuensi Ilmiah Yang Melekat pada Saudara-saudara Adalah Kompetensinya Itu Harus sama Seperti itu Ketika lulus Nanti Kompetensi Yang dimiliki Dan harus Melekat Pada diri Seorang lulusan Seseorang yang Menyandang gelar Sarjana hukum Harus sama Seperti itu Jadi mau Tidak mau Kita harus Merespon Seperti itu Katanya Ada dua orang Orang itu Macemnya itu dua Ada orang itu Yang terjadi Ketika terjadi Perubahan itu Dia hanya Bereaksi Itu dia Kaget Berubah Lalu kemudian Saya harus Seperti apa Panik Dan lain sebagainya Itu hanya Bereaksi Tapi ada orang itu Yang ketiga Terjadi perubahan itu Dia mampu Untuk Merespon Nah Mari kita Menjadi orang-orang Yang mampu Untuk Merespon Seperti itu Salah satu Kompetensi Yang harus dimiliki Oleh seorang Sarjana hukum Itu adalah Kemampuan Untuk Menyusun Peraturan Perundang-undangan Seperti itu Oleh karena itu Di setiap Fakultas hukum itu Bahkan Untuk Memahami Soal ilmu Perundang-undangan Dan praktek itu Butuh waktu Dua Semester Ada ilmu Perundang-undangan Itu yang harus Ditempuh selama 6 bulan Satu semester Lantas kemudian Ada Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan Itu yang juga Harus ditempuh Dalam satu semester Tidak boleh Menempuh Matakulah Hukum Perancangan Kalau tidak Lulus Ilmu Perundang-undangan Itu Sesungguhnya Mengisaratkan Bahwa Seorang mahasiswa itu Harus Memiliki kompetensi Di antaranya itu Adalah Kemampuan Untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan Dan kalau Lulus itu Nanti Saya selalu Menyampaikan Kepada setiap mahasiswa Yang Saya berkesempatan Untuk Berdiskusi Dengan mereka Saya bilang Seperti ini Orang itu Tidak pernah Tahu Masa depannya Itu akan Seperti apa Ada kes Misalkan Ada kasus Saya punya mahasiswa Itu Dia cerdas Sekali Dia selalu Berangan-angan Ingin menjadi Legal officer Menjadi Tenaga Ahli hukum Untuk Perusahaan Internasional Maka Dia masuk Ke Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis Internasional Seperti itu Lulus Dia pinter Dia menunggu Kesempatan Belum datang Ternyata Pada saat itu Ada Apa namanya Itu Informasi Bahwa Kemenkunham Bahwa Pemerintah itu Membuka Lawangan CPNS Dia tes Ternyata Dia akhirnya Masuk ke Kemenkunham Masuk ke Kemenkunham Itu menjadi Analis Peraturan Perundang-undangan Dalam kondisi Yang seperti itu Dia gak bisa Nanti ketika Lulus Kemudian Bekerja di Kemenkunham Terus pakai alasan Pak saya ini dulu Jurusan Hukum Perdata Bisnis Jadi saya ini Gak bisa Pak kalau disuruh Menganalisis Menganalisis Menganalisa Peraturan Peraturan Pundang-undangan Sama atasan Saudara Akan dibilang Terus Saudara Masuk Ini Manfaatnya Untuk Apa Masuk Disini Kalau Seperti itu Besok Saudara Mengajukan Pensiun Dini Saja Apalagi Kalau Saudara CPNS Sudah Gak ikut Diklat Saja Nanti Gak ikut Perajabatan Supaya Gak Jadi PNS Seperti itu Maka Kita harus Mampu Respon Itu Yang penting Dan Ternyata Tidak Semua Orang Itu Memiliki Kapasitas Dan Kemauan Untuk Merespon Seperti itu Yang ada Itu Mahasiswa Sekedar Kaget Saja Harus Harus Merespon Kembalinya Pada Kita Seperti itu Itu Yang Sangat Penting Saya Kira Kemudian Yang Kedua Pertanyaannya Apa Semestinya Nanti Kelebihan Yang Dimiliki Oleh Mahasiswa Yang Bergelar Sarjana Hukum Dari Fakultas Syariah Semestinya Ada Saya Berfikirnya Seperti ini Kalau Saya Dulu Sekolah Di Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah Mata Pelajaran Saya Lebih Banyak Dari Kawan-kawan Yang Ada SMA Waktu Itu Saya Harus Menempuh Banyak Sekali Mata Pelajaran Yang Bikin Saya Mumet Seperti Itu Akhirnya Dari Sana Kemudian Ketika Lulus Ada Dual Kompetensi Yang Dimiliki Maka Saya Kira Sudah Menjadi Tugas Dan Saya Kira Harus Menjadi Fitrah Saudara-saudara Ketika Lulus Itu Nanti Ketika Saudara-saudara Menjadi Sarjana Hukum Itu Ada Nilai Lebih Yang Dibawa Oleh Masiswa Yang Lulus Dari Fakultas Syariah Oleh Karena Itu Penting Untuk Disadari Kemudian Berikutnya Saya Karena Ini Fakultas Syariah Saya Mohon Izin Pada Bu Nur Rahmah Ini Kalau Sudah Ahli Madia Ini Saya Kira Experiencenya Sudah Sangat Panjang Sekali Tidak Salah Kalau Pak Imam Mengundang Bu Nur Rahmah Nanti Dan Saya Kira Kalau Sudah Lulus Dari Diklan Ini Perlu Ada Sertifikat Pak Imam Untuk Setiap Mahasiswa Karena Sertifikat Penting Nanti Pada Saat Saudara-saudara Lulus Seperti Itu Saya Berterima Kasih Karena Pak Imam Keren Menyampaikan Padahal Bagiannya Ini Sesuai Dengan Kapasitasnya Masing-masing Kalau Bunur Rahmah Itu Di Dalam Desain Sistem Hukum Nasional Adalah Pelaksana Hukum Jadi Beliau Itu Adalah Orang Yang Profesional Profesinya Itu Adalah Untuk Melaksanakan Hukum Membentuk Hukum Itu Termasuk Dari Bagian Untuk Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Peraturan Pendudangan Kalau Saya Wilayahnya Ada Di Pengembang Hukum Oleh Karena Itu Saya Juga Alhamdulillah Pada Saat Ini Saya Bekerjasama Dengan Fakultas Syariah Win Maliki Saya Ngajak Mas Imam Bekerjasama Dengan School of Law Dari La Trobe University Di Australia Itu Kami Sedang Melakukan Penelitian Tentang Menggagas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Inklusif Dan Aksesibel Di Indonesia Seperti Itu Bapak Karena Dalam Proses-proses Pembentukan Ini Undang-undang 13 Tahun 2022 Ini Sesungguhnya Menawarkan Banyak Sekali Hal-hal Yang Baik Kalau Saya Baca Itu Partisipasi Masyarakat Itu Sekarang Diatur Itu Partisipasi Masyarakat Itu Di dalam Setiap Tahapan Itu Harus Ada Partisipasi Masyarakat Maka Prinsip Keterbukaan Itu Semakin Diwujudkan Seperti Itu Kita Kita Patut Bersyukur Dengan Diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Seperti Itu Saya Melihatnya Itu Dalam Konteks Yang Positif Kemudian Yang Kedua Kewajipan Dalam Penyusunan Naskah Akademik Itu Digunakan Metode Untuk Meyakinkan Bahwa Pembentukan Peraturan Undang-undangan Ini Dilakukan Based on Research Berdasar Sebuah Penelitian Jangan Sampai Nanti Persoalan Yang Mau Diatur Itu Karena Karena Kemudian Pembentuknya Itu Tidak Membentuk Undang-undang Atau Membentuk Perdanya Itu Tidak Berbasis Pada Sebuah Penelitian Yang Nyata Nanti Ternyata Yang Diatur Itu B Persoalannya A Yang Diatur Itu B Maka Tidak Akan Ketemu Solusinya Seperti Itu Padahal Peraturan Perundang-undangan Law Estul S Social Engineering Law Estul S Social Empowering Dan Saya Mohon Izin Untuk Share Screen Dan Barangkali Nanti Saya Agak Cepat Karena Saya Berbagi Waktu Dengan Bu Nur Rahmah Kita Mulainya Itu Ini Nanti Saya Menyusunnya Itu Win Seperti Itu Supaya Tidak Sama Pak Imam Dengan Waktu Saya Ngajar Di Pemda Seperti Itu Jadi Seperti Apa Itu Hukum Kita Ini Diklat Pendidikan Dan Latihan Untuk Menyusun Untuk Membentuk Peraturan Perundang-undangan Kita Ini Dilatih Untuk Membentuk Undang-undang Untuk Membentuk Perda Tapi Jangan-jangan Ketika Ditanya What Is Apa Itu Hukum Itu Lalu Kemudian Kita Tidak Faham Apa Hukum Itu Apa Apa Bagaimana Kajian Di Fakultas Syariah Misalkan Fakultas Syariah Yang Barangkali Kemudian Nanti Ada Corak Yang Agak Berbeda Dengan Hukum Dalam Perspektif Di Fakultas Hukum Misalkan Ini Saudara Harus Berangkatnya Dari Sini Lalu Kemudian Yang Kedua Apakah Kita Ini Memang Membutuhkan Hukum Betulkah Ketertipan Keamanan Dan Ketentraman Itu Didapat Dari Pembentukan Dan Pemberlakuan Ini Nanti Menjadi PR Saudara Saudara Untuk Didiskusikan Di Kuliah Kuliah Apa Itu Hukum Mengapa Kita Membutuhkan Hukum Ini Pertanyaan Yang Filsafati Yang Mahasiswa Sekarang Levelnya Sudah Harus Di Sana Lalu Kemudian Yang Ketiga Hukum Semacam Apa Yang Kita Butuhkan Undang Nomor 13 Tahun 2022 Ini Memberikan Corak Saudara Saudara Sekalian Bahwa Hukum Yang Dibentuk Itu Hukum Responsif Hukum Yang Partisipatif Hukum Yang Menjawab Persoalan Masyarakat Oleh Karena Itu Kemudian Partisipasi Masyarakat Itu Harus Ada Dalam Setiap Tahapan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang Lalu Kemudian Harus Based On Scientific Research Jadi Pembentukan Hukum Itu Harus Berdasarkan Pada Sebuah Pelitian Ilmiah Saya Memberikan Contoh Sederhana Seperti Pak Di Kota Malang Ini Ada Fenomena Baru Misalkan Fenomena Barunya Apa Fenomenanya Sekarang Gaya Hidup Mahasiswa Berubah Sekarang Saya Diberitahu Oleh Para Peneliti Di Fakulat Hukum Sekarang Banyak Sekali Apartemen Banyak Sekali Rumah Kontrakan Banyak Sekali Kos-kosan Itu Yang Pengguninya Mix Mix Antara Perempuan Dengan Laki-laki Dan Itu Menjadi Sebuah Fenomena Yang Mulai Dianggap Wajar Di Kota Malang Dan Ketika Kami Research Itu Ternyata Quantitatively Berdasarkan Angka-angka Kuantitas Itu Jumlahnya Semakin Meningkat Tentu Sebagian Orang Menjadi Resah Bapak Orang Mulai Berpikir Apa Hal-hal Yang Seperti Itu Diperkenankan Di Dalam Tradisi Dan Dalam Tata Cara Hidup Bangsa Kita Dalam Tata Cara Hidup Masyarakat Kita Apakah Itu Tidak Bertentangan Dengan Kita Ini Orang Yang Agamis Kita Orang Yang Pancasilais Berpancasila Itu Berketuhanan Yang Maha Esa Berketuhanan Seperti Apa Berarti Kita Meyakini Adanya Tuhan Kita Beriktikot Kita Ini Makhluk Ada Tuhan Oleh Karena Itu Kita Mau Mengikuti Perintah Tuhan Dan Menjauhi Larangan Larangan Fenomena Semacam Ini Berarti Apa Ya Pak Harus Diatur Tidak Boleh Yang Seperti Itu Harus Tertib Berarti Gimana Ya Lewat Peraturan Perundangan Lewat Perda Misalkan Seperti Itu Mengaturnya Terus Perda Yang Mana Kira-kira Difikir Lagi Oh Ada Perda Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Pak Itu Tidak Tertib Pak Dan Itu Bisa Mengganggu Ketertiban Umum Bisa Mengganggu Ketentraman Orang Menjadi Tidak Tentram Orang Menjadi Khawatir Karena Orang Yang Hidup Bebas Itu Itu Juga Bisa Ngasih Contoh Dan Itu Influence Itu Bisa Mempengaruhi Yang Lain Seperti Itu Maka Kemudian Mencul Fikiran Berarti Perda Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentramannya Itu Harus Diubah Kesimpulannya Perda Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Harus Diubah Kesimpulannya Mas Nanti Jangan Berarti Saya Harus Pindah Kos Perempuan Sayang Perempuan Itu Juga Pake Daster Bawa Handuk Ngantri Mandi Ngobrol Dulu Didepan Kamar Mandi Seperti Itu Maka Kemudian Kita Harus Berangkat Untuk Mengubah Perda Tersebut Based On Scientific Research Seperti Itu Sudah Diakomodasi Nomor 13 2022 Pada Bagian Bab Yang Kedua Di Naskah Akademik Itu Kan Diharuskan Adanya Metode RIA Misalkan RIA Akan Saya Attach Ini Dari Kemenkun Ham Juga Dari Lembaga Bunur Rahmah Itu Ada Guidance Ada Panduan Tentang Penggunaan Regulatory Impact Analysis Regulatory Impact Assessment Seperti Itu Itu Ada Nanti Harus Based On Research Lalu Kemudian Siapa Yang Memiliki Otoritas Untuk Membentuk Hukum Bagaimana Dengan Kajian Di Fakultas Hukum Syariah Ini Tentu Nanti Perlu Didiskusikan Berikutnya Saudara-saudara Kita Perlu Bicara Tentang Law Making On Islamic Perspektif Karena Ini Fakultas Syariah Misalkan Nah Sekarang Kita Seperti Ini Coba Kita Lihat Di Dalam Kajian Kita Sumber Hukum Utama Di Dalam Kajian Hukum Islam Dalam Kajian Ilmu Hukum Islam Itu Sumber Hukum Utama Itu Apa Pasti Semuanya Akan Bermufakat Sumbernya Adalah Al-Quran Dan Karena Al-Quran Itu Konstitusi Bagi Umat Islam Dan Al-Quran Itu Berisi Ajaran Guidance The way Of Life Ajaran Hidup Yang Abstrak Maka Al-Quran Itu Harus Dijabarkan Derifat Dari Al-Quran Kalau Kita Melihat Yang Paling Real Itu Apa Katanya Itu Misalkan Apa Apa Yang Disampaikan Oleh Kanjian Nabi Sabda Kanjian Nabi Apa Yang Dilakukan Kanjian Nabi Dan Penetapan Tentang Kebolehan Dan Ketidak Bolehan Oleh Nabi Yang Itu Disebut Dengan Sunnah Tapi Muncul Persoalan Kalau Al-Halad Dan Yang Lain Itu Melakukan Kajian Dalam Ilmu Perundang Itu Dikatakan Seperti Ini Ketika Nabi Muhammad Wafat Ini Sudah Terpotong Kita Sudah Bisa Lagi Nanya Kita Sudah Bisa Nanya Berarti Sunnah Itu Seperti Dan Sunnah Itu Darifat Dari Al-Quran Pantas Kemudian Ditemukan Fakta Bahwa Cara Hidup Muslim Dari Satu Masa Ke Masa Berikutnya Terus Berkembang Satu Hal Yang Niscaya Akan Terjadi Yang Selalu Akan Terjadi Adalah Perubahan Seperti Itu Maka Kita Harus Merekspon Perubahan Itu Maka Kemudian Orang Waktu Mulai Berfikir Ini Kanjian Nabi Tidak Pernah Siapa Umar Bin Abdul Aziz Gitu Katanya Itu Jauh Setelah Hulafa Ur-Rashidin Itu Baru Ada Gagasan Gagasan Tentang Struktur Struktur Isasi Angkatan Perang Misalkan Dan Sebagainya Nah Tentu Kemudian Kita Tidak Bisa Kalau Secara Mentah Itu Melihat Al-Quran Dan Sunnah Makanya Kemudian Fakultas Syari'allah Yang Punya Ilmunya Fakultas Hukum Tidak Punya Bagaimana Seseorang Itu Bisa Melakukan Ijtihad Melakukan Analogi Hukum Dan Sebagainya Sampai Kemudian Memunculkan Hukum Baru Yang Mendasarkan Pada Al-Quran Dan Sunnah Ini Juga Menunjukkan Satu Hal Ini Saya Ingin Menunjukkan Disini Ini Saya Sudah Buka Tadi Saya Mohon Izin Ada Satu Buku Yang Kalau Saudara Saudara Itu Apa Namanya Oh Ini Saya Stop Share Dulu Share Itu Saya Ingin Tunjukkan Disini Ada Satu Buku Disini Ini Riset Saya Bukunya Itu Berjudul Positive Love From The Muslim World Dari Buku Yang Ditulis Oleh Para Pentriti Namanya Profesor Baudang Dupra Profesor Dupra Ini Menemukan Fakta Bahwa Saat Ini Di Seluruh Negara Negara Muslim Tidak Ada Satupun Negara Muslim Itu Yang Tidak Memiliki Sistem Hukum Memiliki Positive Law Memiliki Hukum Positif Semuanya Memiliki Peraturan Perundangan Coba Nanti Di Dalam Sesi Diskusi Saya Dibanding Ada Pak Satu Negara Islam Itu Yang Dia Itu Tidak Memiliki Peraturan Perundangan Terus Gimana Hukum Langsung Mengacu Pada Al-Quran Dan Sunnah Tolong Tunjukkan Pada Saya Negara Yang Mana Seperti Itu Bahkan Kalau Mau Kita Riset Kalau Kalau Misalkan Ada Yang Mau Ke Afganistan Mau Ke Toliban Sekarang Toliban Tidak Akan Bisa Kemudian Menggunakan Al-Quran Dan Sunnah Itu Secara Mentah Tetap Harus Ada Sebuah Ijtihad Seperti Itu Yang Itu Akan Memunculkan Satu Hukum Positif Seperti Itu Perjasama Internasional Misalkan Kita Kaget Ketika Rezim Toliban Itu Ternyata Mengajak Kerjasama Pemerintah Misalkan Something Unpredictable Sesuatu Yang Saya Tidak Pernah Membayangkan Bayangan Saya Kalau Toliban Menang Dan Kembali Menguasai Afganistan Maka Yang Pertama Kali Akan Diajak Kerjasama Arab Saudi Misalkan Yang Paling Kaya Atau Yang Lain Tapi Arab Saudi Tidak Mau Sesekalian Arab Saudi Mending Kerjasamanya Dengan Negara Yang Tidak Punya Agama Tidak Saya Punya Saya Bisa Menyatakan Bahwa Hukum Kita Jauh Lebih Islami Daripada Negara Yang Ada Di Timur Tengah Dan Kita Bisa Membuktikan Itu Dan Itu Kontribusinya Dari UIN Juga Saya Kembali Ke Saya Masuk Lagi Ke Powerpoint Saya Share Screen Lagi Lantas Kemudian Dari Sini Kita Memunculkan Satu Kesimpulan Bahwa Pembentukan Peraturan Perundangan Di Setiap Negara Itu Perlu Perlu Pembentukan Itu Perlu Tradisi Pembentukan Hukum Positif Dimulai Karena Persoalan Umat Itu Semakin Kompleks Semakin Berkembang Hidupan Orang Itu Berkembang Persoalan Umat Ini Harus Diselesaikan Persoalan Masyarakat Diselesaikan Dan Kemudian Kalau Di UIN Akan Jauh Lebih Dalam Saya Tidak Terlalu Menguasai Ada Yang Satu Konsep Yang Disebut Dengan Maslahat Mursalah Misalkan Kebaikan Kebaikan Yang Tentu Harus Dicapai Tapi Itu Tidak Ada Itu Di Dalam Sunnah Itu Karena Memang Kondisinya Sudah Berkembang Seperti Itu Ngomong Soal Maslahat Itu Sebagai Maslahat Sebagai Sebuah Tujuan Hukum Itu Ada Seorang Ini Saya Bolak Balik Stop Share Gak Apa Supaya Paham Ada Satu Orang Itu Yang Ini Kelihatan Tidak Disini Kelihatan Ya Ini Loh Ada Seorang Profesor Sudah Sudara Dia Dari Amerika Serikat Namanya Profesor Felicitas Opis Jadi Prof Opis Ini 12 Tahun Dia Melakukan Riset Dia Keliling Negara Negara Islam Dia Mendatangi Al-Azhar Dia Mendatangi Sunnah Datang Ke Universitas Al-Ah'of Ke Jamiah Al-Qonun Al-Hukum Al-Qonun Dia Datang Ke Universitas Al-Azhar Dia Datang Ke Universitas Islam Madinah Dia Datang Ke Seluruh Universitas Dan Dia Mewawancarai Semua Sheikh Profesor Profesor Yang Sangat Ahli Di Hukum Islam Itu Untuk Mendiskusikan Soal Maslahat Sebagai Tujuan Dari Hukum Dan Yang Amazing Nanti Saudara Cari Saya Punya Ini PDF Kalau Mau Share Itu Nanti Bisa Lewat Yang Saya Sangat Tertegun Ternyata Mulai Dari Abad Ketujuh Masehi Sampai Ke Abad Sebelas Masehi Terjadi Perdebatan Dan Diskusi Yang Sangat Alot Tentang Bagaimana Hukum Positif Itu Dibentuk Di Dalam Di Antara Para Ahli Hukum Islam Al-Juaini Dan Kawan-kawan Saya membaca Terkagum Mereka Sudah Ngomong Bagaimana Hukum Positif Itu Dibentuk Sebagai Derifat Dari Al-Quran Dan Sunnah Ayo Halo Bayangkan Apa Namanya Teori Jam Dinding Saudara Kalau Mempelajari Saya membaca Di Encyclopedia Of Ancient Europe Itu Encyclopedia Buku Sejarah Tentang Eropa Kuno Itu Kan Ada Teori Jam Dinding Itu Eropa Pada Abad Ke-6 Ke-7 Ke-8 Sampai Abad Ke-11 Itu Berada Di Dalam Masa Ke-8 Saudara Sekali Hidupnya Berbarian Sekali Bahkan Eropa Pada Saat Itu Perempuan Itu Dinilai Hanya Dari Molek Tubuh Perempuan Yang Cantik Yang Molek Tubuhnya Dimasukkan Dalam Krangkeng Dalam Kondisi Yang Kelanjang Itu Masukkan Dalam Krangkeng Dijual Di Pasar Di Timur Tengah Pada Saat Itu Sudah Berdebat Tentang Bagaimana Cara Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Saya Di ECC Sama Kawan-kawan Yang Hanya Sekolah Dinia Ngapain Itu Sekolah Keluar Gak Ada Manfaatnya Belajar Ilmu Umum Masih Ada Dikotomi Ilmu Dulu Padahal Gak Ada Dikotomi Ilmu Saya Di ECC Yang Terjadi Apa Sekarang Peradaban Barat Maju Mobil Semuanya Dari Barat Teknologi Dari Barat Kita Konsumen Kita Beli Handphone Beli Mobil Yang Negara Barat Kita Dijajah Gara-gara Dikotomi Ilmu Yang Merusak Kita Dan Ternyata Ketika Saya Membaca Sejarah Memang Teori Pembentukan Peraturan Pundang-undangan Itu Sudah Sangat Masyur Di Dunia Timur Tapi Ketika Terjadi Perang Waktu Itu Kan Ceritanya Itu Kan Katanya Semua Buku Itu Dibakar Dibakar Di Laut Merah Itu Enggak Dibakar Profesor Kemudian Abad Ke-12 Dan Seterusnya Islam Itu Mundur Redup Ilmu Pengetahuhannya Itu Redup Kita Sangat Tekstual Sekali Waktu Kita Sangat Dogmatik Sekali Cara Hidupnya Eropa Masuk Masa Masa Pencerahan Karena Ilmu Karena Dengan Ilmu Pengetahuan Itu Obor Kehidupan Itu Muncul Sudah Saatnya Sekarang Dan Kalau Mau Agak Sektarian Itu Berarti Harus Kembalinya Dari Mana Ya Dari Universitas Universitas Islam Seperti Itu Kita Harus Kembangkan Lagi Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Perspektif Yang Islam Karena Semuanya Ada Ternyata Di Sana Coba Apa Yang Tidak Ada Ngomong Tentang Rasiolegis Katanya Setiap Pasal Harus Ditemukan Rasiolegis Logikanya Kenapa Diatur Seperti Ini Yang Kalau Di Dalam Bahasa Dikatakan Raison Deitre Itu Konsep Yang Sebut Dengan Ilat Saudara Yang Lebih Faham Ngomong Soal Ilat Dan Lain Sebagainya Jadi Itu Penting Saya Menggugah Apa Namanya Mahasiswa Fakultas Syariah Itu Untuk Lebih Sadar Bahwa Itu Sebenarnya Adalah Ilmu Kita Seperti Itu Ilmu Kita Yang Harus Apa Namanya Itu Kita Ini Ini Belum Kelihatan Ya Saya Apa Saya Harus Kembali Share Screen Share Ini Sudah Ini Sudah 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 Share Screen Saya Kembali Share Saya Kemudian Berikutnya Belum Muncul Sebentar Ini Saya Tutup Dulu Kemudian Share Sudah Muncul Next Sekarang Kita Lanjut Jadi Harus Kita Harus Lalu Kemudian Sekarang Kita Bandingkan Kalau Di Islam Itu Kemudian Bicara Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Saya Punya Satu PDF Yang Saya Research Jadi Karena Yang Undang Itu Kawan-kawan Dari UIN Saya Semangat Kemarin Pak Apa Namanya Saya Research Beneran Lalu Kemudian Ada Satu PDF Yang Saya Temukan Soal Rule of Law Wills Ini Adalah Apa Namanya Oke Share Screen Ini Rule Of Law Wills Nah Sekarang Seperti ini Kenapa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Itu penting Di dalam Sebuah Desain Negara Hukum Pasal Satu Undang-Undang Dasar Katanya Kita Ini Negara Hukum Seperti Itu Dan Kemudian Sebenarnya Kalau Bicara Negara Hukum Itu Bahkan Sekali Lagi Pada Abad 6 Masehi Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallah Itu Diutus Itu Sesungguhnya Itu Ajarannya Sudah Membawa Konsep Negara Hukum Karena Waktu Itu Beliau Menyatakan Apa Bahwa Seseorang Itu Tidak Akan Dikenai Sebuah Hukuman Kecuali Oleh Hukum Yang Ditapkan Oleh Allah Misalkan Seperti Itu Maka Kemudian Pada Saat Itu Secara Tidak Langsung Nabi Muhammad Itu Menyatakan Bahwa Hukum Itu Bukan Saya Saya Itu Tidak Membawa Prinsip-prinsip Soal Mahestad Saya Ini Bukan Penguasa Yang Kemudian Hukum Ini Ya Saya Sendiri Tidak Tapi Saya Mendasarkan Diri Saya Pada Hukum Tuhan Maka Yang Supreme Itu Yang Paling Berkuasa Itu Hukum Bukan Penguasa Kanjeng Nabi Itu Tidak Pernah Memberikan Contoh Bahwa Beliau Itu Seorang Pemimpin Dan Beliau Adalah Pemimpin Yang Sama Sekali Tidak Otoriter Yang Sama Sekali Tidak Diktator Yang Sangat Betul Betul Mendasarkan Diri Pada Prinsip Negara Hukum Prinsip Negara Hukum Yang Utama Supremasi Hukum Yang Paling Tinggi Posisinya Kita Hidup Berdasar Pada Hukum Pada Saat Hukum Tuhan Seperti Itu Yang Paling Menarik Bahkan Pada Saat Itu Jauh Sebelum Eropa Bicara Misalkan Tentang Supremasi Hukum Berikutnya Itu Tentang Equality Before The Law Misalkan Nabi Muhammad Sudah Ngomong Tidak Boleh Ada Seseorang Puntu Yang Melakukan Kejahatan Contohnya Mencuri Tidak Boleh Ada Seseorang Puntu Yang Melakukan Pencuran Kalau Mencuri Akan Saya Potong Tangannya Bahkan Kalaupun Yang Mencuri Misalkan Fatimah Putri Saya Paling Saya Sayangi Saya Potong Sendiri Itu Tangannya Itu Hebat Sekali Abad Nam Masehi Itu Equality Before The Law Sudah Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Tapi Karena Kita Tidak Terbiasa Melakukan Riset Tidak Membukukan Tidak Diseminasikan Orang Barat Menyatakan Bahwa Hans Kelsen Hans Nawiaski Avedice Dan Kawan Kawan Itu Adalah Plopor Ilmu Perundangan Equality Before The Law Ditemukan Di Eropa Eropa Adalah Sumber Pencerahan Kita Nggak Boleh Mari Kita Klaim Kembali Seperti Coba Kalau Diukur Kalau Mereka Ngomongnya Abad 17 Dengan Abad Nama Sehi Siapa Yang Patut Dibuga Meniru Siapa Yang Pasti Yang Future Meniru Yang Pas Seperti Itu Nggak ada Namanya Mudere Sebelum Madi Nggak ada Namanya Seperti Itu Kacau Nanti Seperti Itu Nah Di Dalam The Rule Of Law Itu Kemudian Prinsipnya Katanya Seperti Ini Setiap Orang Setiap Orang Itu Harus Hidup Itu Dengan Mendasarkan Diri Pada Aturan Aturan Yang Adil By Just Makanya Maka Bicara Pembentukan Peraturan Undang-undangan Nanti Tidak Hanya Bicara Soal Bagaimana Membentuk Hukumnya Membentuk Undang-undang Atau Perdanya Tapi Bicara Tentang Bagaimana Kita Mengkonstruksi Membentuk Hukum Yang Adil Seperti Itu Al-Quran Kemudian Nanti Hukum Yang Adil Rule Of Law Itu Yang Pertama Katanya Seperti Ini Orang Itu Hidup Berdasarkan Pada Hukum Yang Dibentuk Oleh Negara Yang Kemudian Hukumnya Itu Disebarluaskan Dan Bisa Diakses Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Mengatur Soal Itu Lalu Kemudian Apa Ada Prinsip Presumption Of Innocence Praduga Tidak Bersalah Itu Sesuatu Yang Paling Penting Berikutnya Syarat Di Dalam Sebuah Negara Hukum Itu Adanya Sebuah Pengadilan Yang Mengadili Setiap Perkara Itu Dengan Terbuka Jadi Tidak Ditutup Tutupi Independen Para Hakimnya Itu Tidak Seperti Kemarin Ya Allah Masa Hakim Agung Disogok Rupanya Padahal Kita Membayangkan Hakim Itu Pengganti Tuhan Coba Saudara Itu Hak Yang Paling Fundamental Itu Gara-gara Putusan Hakim Hukuman Mati Itu Siapa Yang Bisa Membunuh Kita Orang Yang Bisa Membunuh Kita Dengan Legal Itu Hakim Hakim Itu Bisa Membunuh Orang Dengan Legal Melalui Putusannya Melalui Ketokpalunya Makanya Kita Membayangkan Hakim Itu Seorang Yang Betul Dia Itu Wakil Tuhan Dalam Makna Untuk Menegakkan Hukum Orang Yang Arif Orang Yang Bijaksana Ternyata Itu Katanya Sudah Biasa Bahkan Ada Satu Case Coba Saudara Cari Itu Di Jawa Barat Itu Saya Menemukan Ada Satu Case Ada Ketua Pengadilan Itu Yang Kalau Di Sogo Dia Enggak Mau Sogo Hanya Hanya Uang Case Dulu Saya Ada Di Youtube Enggak Boleh Di Hukum Menyangka Nyangka Cesenya Nyata Ternyata Dia Minta Kalau Di Sogo Uang Dengan Fasilitasi Villa Atau Hotel Beri Lengkap Dengan Isinya Seorang Kerempuan Yang Cantik Lantas Apa Yang Kita Harapkan Dari Seorang Hakim Yang Perlakunya Seperti Itu Dan Kemudian Dia Berbaju Hakim Dan Dengan Gagahnya Memutus Perkara Dan Kita Di Pengadilan Yang Mulia Makanya Ini Tugas Saudara Saudara Sekalian Kalau Ada Saudara Saudara Kita Yang Apatis Terhadap Hukum Negara Itu Sungguh Berangkat Dari Perlaku Yang Menyimpang Bukan Dari Sistem Nya Sistem Itu Kan Bebas Nilai Tapi Perlaku Dari Orang Orang Kita Berharap Nanti Saat Saudara Sudah Memegang Peranan Itu Nanti Perubahan Itu Terjadi Jadi Open Independent And Imparsial Imparsial Itu Tidak Memihak Seperti Itu Independent Mandiri Tidak Di Intervensi Dan Terbuka Dan Dan Ada Limitasi No Retrospective Law Should Be Made Hukum Itu Tidak Berlaku Surut Kecuali Dalam Kondisi Yang Sangat Darurat Dan Dibatasi Sekali Mas Prinsip Hukum Itu Non Retroaktif Tidak Boleh Berlaku Surut Karena Kalau Berlaku Surut Bahaya Misalkan Hari Ini Minum Air Mineral Itu Air Bening Halal Boleh Diperbolehkan Lantas Muncul Esok Hari Minum Air Bening Itu Tidak Boleh Dan Pak Kadir Saya Nanti Dihukum Gara Gara Hukum Di Masa Depan Tidak Boleh Itu Menimbulkan Persoalan Lalu Kemudian Hukum Itu Dibuat Dengan Cara Yang Terbuka Yang Transparan Dan Melibatkan Masyarakat Undang-Undang 13 2022 Mengatur Soal Itu Dan Ini Nanti Saya Share Ini Lalu Kemudian Ini Government Agency To Behave As Terbuka Lalu Kemudian Ini Yang Penting Sparition Of Powers Coba Kalau Di Dalam Kajian Fakultas Syariah Ternyata Mulai Dari Abad Ketujuh Kedelapan Itu Sudah Ada Konsep Misalkan Ada Kodi Ada Hakim Ada Ahlul Hal Dan Lain Sebagainya Lalu Kemudian Setiap Orang Hanya Bisa Dihukum Berdasarkan Pada Hukum Lalu Kemudian Hukum Hukum Dapat Dikritik Kita Sudah Punya Sistem Itu Kalau Ada Peraturan Undangan Yang Merugikan Kita Kita Bisa Memohon Kepada Pengadilan Untuk Menjudicial Review Untuk Melakukan Peninjauan Kembali Dalam Aspek Hukum Terhadap Satu Hukum Yang Diduga Tidak Memberikan Manfaat Alih-alih Membawa Kerugian Bagi Setiap Orang Seperti Itu Nah Oke Sekarang Kita Kembali Kepada Ini Nah Mari kita Lihat Rule of Law Ini Kan Ini Kelihatan Lalu Kemudian Kelihatan Belum Karena Belum Di Share Screen Stop Share Lalu Kemudian Saya Share Lagi Ke Sini Oke Kita Lanjut Sudah Mau Selesai Mari Kita Lihat Roda Rule of Law Sudah Nah Kemudian Ini Yang Paling Penting Sebelum Nanti Ibu Rahmah Kemudian Secara Profesional Itu Mengajarkan Saudara-saudara Untuk Membentuk Peraturan Undang-undangan Produk Hukum Itu ada Berapa Sih Ayo Kalau Kan gini Pada saat Covid Negara kita Jadi negara SE Oh itu Pemerintah Itu paling Senang Bikin Surat Edaran Dan Penegak Hukum Baik di Pusat Maupun Daerah Itu Menegakkan SE Yang Ditegakkan Surat Edaran Pertanyaannya Ini kan Penegak Hukum Tugasnya Menegak Hukum SE Itu Produk Hukum Atau Tidak Terjadi Berdebatan Bukan Ternyata Produk Hukum Itu Ada Empat Yang Pertama Itu Rehling Mengatur Lalu Kemudian Basiking Jadi Produk Hukum Itu Ada Empat Peraturan Perundang-undangan Sifatnya Itu Dia Mengatur Orang Secara Umum Lalu Kemudian Dan Lain Sebagainya Yang Itu Nanti Akan Saudara Peroleh Di Dalam Ciri-ciri Peraturan Perundang-undangan Nanti Saya Jelaskan Produk Hukum Ada Empat Yang Pertama Itu Peraturan Perundang-undangan Yang Kedua Itu Keputusan Ini Nanti Kalau Peraturan Perundang-undangan Itu Kalau Mau Ditinjau Kembalinya Ke MK Dan MA Misalkan Kalau Basiking Itu Nanti Ke PTUN Mulainya Itu Misalkan Lalu Kemudian Nanti Ada Hukum-hukum Itu Yang Hanya Berlaku Bagi Orang Yang Dikenai Hukum Itu Yang Hukum Itu Dimunculkan Oleh Majelis Hakim Atau Hakim Pada Saat Dia Menangani Satu Perkara Yang Disebut Dengan Fonis Putusan Hakim Itu Dia Hukum Karena Dia Mengikat Dan Eksekutorial Jadi Hukum Hukum Negara Itu Ada Tiga Produk Hukum Negara Itu Peraturan Perundang Undangan Keputusan Keputusan Atau Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara Dan Fonis Hakim Tapi Ada Yang Keempat Hukum Itu Lagi Dia Hukum Apa Kontra Perikatan Yang Dilaksanakan Oleh Para Pihak Yang Mengikatkan Diri Di Dalam Suatu Muamalah Seperti Apa Prinsip Yang Membuat Perikatan Itu Menjadi Hukum Prinsipnya Adalah Fakta Sun Servanda Bahwa Apa Bersepakat Seperti Itu Iya kan Maka Kemudian Kalau Seseorang Itu Sudah Terikat Di Dalam Perjanjian Dia Ingkar Janji Dia Wan Prestasi Maka Orang Ini Bisa Digugat Di Pengadilan Dengan Dalih Bahwa Dia Telah Wan Prestasi Nanti Kontrak Itu Ada Sarat Sarat Coba Kita Kembali Lagi Jauh Sebelum Eropa Bicara Tentang Sarat Subjektif Dan Sarat Objektif Kontrak Utang Dengan Waktu Tertentu Tulis Dan Lalu Kemudian Kalau Bermuamalah Itu Prinsipnya Antarodin Objeknya Harus Halal Dan Waduh Itu Semuanya Sudah Ada Kita Cuma Kita Harus Menggali Kembali Seperti Itu Nah Ini Ciri Peraturan Perundangan Kita Fokus Nanti Diklat Penyusunan Peraturan Perundangan Atau Pembentukan Peraturan Perundangan Perundangan Umum Komprehensif Dia Merupakan Kebalikan Dari Keputusan Yang Final Individual Konkret Bersifat Universal Dia Dibentuk Untuk Menghadapi Atau Mengantisipasi Peristiwa Yang Datang Bukan Dating Datang Misalkan Pasal Tentang Pengaturan Soal Pembunuhan Pembunuhannya Belum Terjadi Pasal Mengantisipasi Siapa Saja Bukan Barang Siapa Masa Barangnya Orang Bisa Melakukan Sesuatu Siapa Saja Yang Dengan Sengaja Misalkan Melakukan Perbuatan Yang Dapat Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dipidana Dengan Belum Terjadi Itu Belum Terjadi Makanya Bersifat Universal Abstrak Dan Adresatnya Setiap Orang Jadi Peraturan Pundang-undangan Setiap Orang Seperti Itu Lantas Kemudian Ini Prinsipnya Ini Dan Prinsipnya Sekali Lagi Sama Tujuan Yang Jelas Bandingkan Dengan Makos Syariah Misalkan Yang Menjaga Itu Tujuannya Itu Tujuan Hukum Hukum Harus membawa Kemaslahatan Hukum Harus Mampu Menjaga Martabat Orang Mampu Menjaga Agama Orang Mampu Menjaga Martabat Mampu Menjaga Harta Benda Mal Property Mampu Menjaga Nasab Dan Lain Sebagainya Lalu Kemudian Kelembagaan Atau pejabat Pembentuk Yang tepat Sesuai Dengan Otoritasnya Berkenaan Prinsip Rule of Law Itu Tadi Jadi Kalau Saudara Belajar Hukuman Administrasi Negara Itu Seperti Ini Ada Satu Kredo Ajaran Tidak Ada Wewenang Tanpa Tanggung Jawab Tidak Ada Tanggung Jawab Tanpa Wewenang Seperti Itu Jadi Maksudnya Itu Seperti Ini Pak Dekan Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Sebagai Dekan Bukan Sebagai Beliau Secara Pribadi Tanpa Adanya Wewenang Yang Diberikan Oleh Peraturan Pemelonggangan Makanya Kalau Pak Dekan Itu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Ada Dasar Hukumnya Terus Melakukan Sesuatu Dan Pak Dekan Bilang Ini Saya Melakukan Ini Sebagai Dekan Saudara Patut Kritis Bapak Melakukan Ini Dasar Hukumnya Mana Oh Ini Ada Sudah Gak Ada Dasar Hukumnya Ya Semau Saya Dalam Kondisi Seperti Itu Dikatakan Tidak Berwenang Tapi Sewenang Misalkan Pak Rektor Pak Kepala Daerah Pak Presiden Itu contoh saja Kalau melihat Pak Dekannya Saya senang Tadi Gaya orasinya Saja Bahasanya Nampak Sangat Faseh Dan lain Sebagainya Itu kelihatan Orang Ngomong saja Sudah bisa Dianudukan Hebat Berikutnya Kemudian Jadi Harus Ada Berarti Nanti Dalam Pembentukan Peraturan Pundang-undangan Dia Boleh Membentuk Satu Produk Perundang-undangan Itu Sesuai Dengan Amanah Dari Peraturan Perundangan Contoh Kalau Pemda Itu Boleh Membentuk Apa Hanya Boleh Membentuk Perda Dan Peraturan Kepala Daerah Dasarnya Undang-undang Dasar Pasal 18 Ayat Berapa Itu Kemudian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kalau Presiden Dan DPR Memiliki Undang Untuk Undang-undang Dasarnya Mana Harus Faham Soal Itu Nanti Orang Win Harus Mau Bermujahadahnya Harus Lebih Mau Membaca Itu Gak Boleh Kalah Kemudian Sesuai Antara Isi Dan Jenis Masa Judulnya Itu Undang-undang Isinya Itu Isi Perda Hanya Ngatur Urusan Satu Kabupaten Atau Kota Gak Nyambung Jack Berikutnya Kemudian Memiliki Nilai Manfaat Dan Berguna Ada Nilai Maslahatnya Dan Kemudian Memenuhi Standar Demokrasi Yang Substantif Itu Tadi Undang-Undang 13 Tahun 2022 Ada Partisipasi Masyarakat Partisipasinya Itu Di Setiap Tahapan Partisipasinya Boleh Secara Langsung Lisan Lewat Media Internet Dan Sebagainya Bagus Prinsipnya Kemudian Ini Prinsipnya Prinsip Materi Matanya Itu Isinya Harus Adil Equality Before The law Kepastian Hukum Gak Boleh Bikin Dengan Ajaran Al-Quran Kemudian Hierarkinya Nanti Ada Diajarkan Dan Oke Hukum Itu Sumrinya Kemudian Hukum Dibentuk Untuk Membentuk Peradaban Kemanusiaan Jadi Dengan Hukum Itu Kita Diharapkan Kemudian Hidup Itu Lebih Beradab Jangan Sampai Kemudian Ada Hukum Itu Yang Membuat Kita Menjadi Lebih Tidak Beradab Terima Kasih Mohon Maaf Pak Imam Barangkali Pak Abdul Kadir Maturnuun Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Disampaikan Bapak Muhammad Dahlang Yang telah Luar biasa Memaparkan Berkaitan Dengan Konsep Dasar Pemahaman Kita Tentang Hukum Mungkin Itu Salah satu Alasan Kenapa Fakultas Syariah Ini Tidak Ditambah Dan Hukum Ada Fakultas Selain Ada Fakultas Syariah Dan Hukum Kita Mengikir Fakultas Syariah Hukum Jadi Kita Enggak Status Fakultas Kita Fakultas Syariah Dan Dipertahankan Sudah Mulai Dekan Awal Tidak Tidak Bisa Berubah Kita Perhubungkan Terakhir Merubah Kelar Itu Dan Kemudian Kita Menggunakan Fakultas Syariah Fakultas Syariah Tadi Ada Menyampaikan Mater Ini Bahaya Tadi Itu Perspektif Masalah Bagaimana Hukum Itu Bisa Menjadi Salah Satu Panglima Tertinggi Dalam Kita Menegakkan Atau Melaksanakan Sistem Pemerintahan Kita Yang Kedua Berkaitan Dengan Partisipasi Masyarakat Itu Sebagai Mana Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Sudah Dicantumkan Disitu Yang Ketiga Adalah Bagian Bawah Hukum Itu Harus Responsil Dan Pembentukan Undang-Undang Itu Harus Berisit Jadi Tidak Seminamanya Undang-Undang Itu Dibentuk Peraturan Daerah Itu Dibentuk Tidak Seenaknya Kekuasaan Itu Harus Ada Partisipasi Masyarakat Dan Itu Yang Ditekankan Di Undang-Undang 13 Tahun 2022 Yang Selama Ini Kita Meninggu Ketahuan Sampaikan oleh Bapak Dalam Ini Berkaitan Dengan Konsep Besar Kita Pemahaman Kita Terkait Dengan Hukum Bukan Hanya Dalam Konteks Kita Bernegara Tapi Bagaimana Kemudian Hukum Itu Juga Hukum Islam Al-Quran Dan Hadis Sebagai Pembahasi Utama Sebagai Yang Pernah Dilakukan Oleh Rasul Zaman Era Pemerintah Di Madinah Selanjutnya 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 Hal-hal Yang Disimpan Yang Sampaikan Oleh Yang Akan Menimpaikan Materi Secara Pembentukan Peruntung Peruntung Bahan Itu Di Bahkan Hukum Dan Hak Saya Berikan Waktu Sepenuh Untuk Menyampaikan Materinya Yang Sangat Luar Biasa Ini Silahkan Baik Terima Kasih Bapak Moderator Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Saya Merupakan Narasumber Kedua Yang Akan Memberikan Atau Memoparkan Materi Mengenai Teknis Pembentukan Peraturan Perundangannya Tadi Yang Sudah Kita Dengarkan Dari Pak Dahlan Mengenai Teorinya Yang Sangat Malah Justru Jadi Saya Terbuka Pak Dahlan Jadi Saya Berasa Jadi Anak Mahasiswi Juga Mendengar Ilmu Yang Diberikan Pak Dahlan Karena Saya Sudah Kelamaan Di Tataran Praktek Jadi Kadang Suka Lupa Untuk Yang Teori Seperti Itu Alhamdulillah Diberi Kesempatan Saat Ini Untuk Merifresh Kembali Untuk Dari Tataran Teorinya Baik Terkait Dari Teknis Penyusunan Pelaturan Penawandangan Saya Boleh Adik Adik Sekalian Di Sini Memang Ada Dua Tadi Saya Mekanismenya Dua Apakah Saya Hanya Akan Memaparkan Mengenai Metode Omnibus Saja Ataukah Apa Teknik Penyusunan Peraturan Secara Garis Besarnya Karena Memang Seperti Tadi Disampaikan Pak Dahlan Ilmu Peraturan Penawandangan Itu Ilmu Baru Yang Menarik Yang Sebenarnya Menjanjikan Karir Yang Baik Nantinya Untuk Adik-adik Sekalian Karena Sebenarnya Ilmu Peraturan Penawandangan Itu Bukan Hanya Ada Di Kementerian Hukum Dan HAM Yang Untuk Membentuk Peraturan Penawandangan Tapi Sekarang Para Konsultan Hukum Sudah Mulai Harus Belajar Ilmu Itu Karena Kami Juga Banyak Bekerjasama Dengan Para Konsultan Hukum Untuk Menelaah Peraturan Karena Tidak Semua Orang Tidak Semua Profesi Bisa Memaknai Peraturan Penawandangan Itu Secara Tepat Karena Bahasa Peraturan Itu Suka Agak Ambigu Jadi Memang Ini Ilmu Yang Menarik Untuk Adik-adik Mas 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 Untuk Nantinya Mulai Mempelajari Disitu Mungkin Saya Izin Untuk Memaparkan Secara Umum Dulu Bapak Dan Ibu Bapak Dan Ibu Dosen Untuk Memaparkan Secara Umum Nanti Baru Saya Tukikan Mengenai Metode Omnibus Karena Pada Dasarnya Teknik Penyusunan Peraturan Penawandangan Secara Umum Itu Juga Digunakan Untuk Teknik Penyusunan Peraturan Penawandangan Dengan Metode Omnibus Omnibus Itu kan Metode Bukan Teknik Tapi Tekniknya Tetap Menggunakan Teknik Penyusunan Peraturan Penawandangan Pada Umum Saya Ijin Share Screen Bapak Moderator Disini Di hadapan Kita Ada Dua Nanti Saya Juga Mau Share Screen Untuk Stop Share Dulu Ya Pak Habis Saya Buka Dulu Peraturannya Sudah Terlihat Apakah Sudah Terlihat Sudah Sudah Disini Saya Disini Membuka Dari Undang-undangnya Juga Dari Undang-undang 12 13 Dan Juga Undang-undang Cipta Kerjanya Jadi Karena Kalau Untuk Memberikan Contoh Itu Harus Melihat Dari Peraturannya Jadi Tidak Bisa Saya Ambil Utuh Untuk Saya Masukin Ke Slide Oke Baik Sekarang Mungkin Yang Awal Yang Harus Adik-adik Pahami Terlebih Dahulu Peraturan Pendang Undangan Itu Apa Mungkin Sering Mendengar Peraturan Pendang Undangan Tapi Tidak Tau Peraturan Pendang Undangan Itu Apa Sebenarnya Disini Kalau Saya Boleh Ambil Dari Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Pendang Undangan Kenapa Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Pendang Undangan Bukan Undang Undang 12 Saya Sebut Atau Undang 13 Atau Undang 15 Karena Untuk Definisi Peraturan Pendang Undangan Tidak Berubah Di Kedua Undang Undang Tersebut Definisi Peraturan Undangan Peraturan Pendang Undangan Peraturan tertulis Yang memuat Norma Hukum Yang Mengikat Secara Umum Dan Dibentuk Atau Ditetapkan Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Yang Berwenang Melalui Prosedur Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pendang Undangan Jadi Unsur Dari Peraturan Pendang Undangan Itu Harus Pertama Peraturan Tertulis Kedua Memuat Norma Hukum Yang Mengikat Secara Umum Ketiga Dibentuk Atau Ditetapkan Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Yang Berwenang Keempat Melalui Prosedur Yang Ditetapkan Jadi Kalau Suatu Peraturan Dia Tidak Tertulis Hanya Disepakati Saja Itu Bukan Peraturan Pendang Undangan Jadi Dia Memang Harus Ditulis Kemudian Kalau Peraturan Tertulis Tapi Dia Tidak Memuat Norma Hukum Itu Dan Tidak Mengikat Secara Umum Itu Juga Bukan Peraturan Pendang Undangan Kemudian Apabila Peraturan Tertulis Yang Mengikat Secara Norma Hukum Itu Bukan Dibentuk Oleh Lembaga Negara Melalui Prosedur Yang Ditetapkan Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Adek Adek Kalau Melihat Ini Peraturan Pendang Pendang Atau Bukan Harus Memenuhi Keempat Unsur Ini Salah Satu Tidak Terpenuhi Berarti Bukan Peraturan Pendang Karena Disini Saya Menggunakan Kata Dan Berarti Seluruhnya Ini Harus Terpenuhi Barulah Dia Dikatakan Peraturan Pendang Apa Bedanya Antara Peraturan Pendang Mengikat Secara Umum Dan Diundangkan Dalam Lembaran Negara Jadi Dianggap Siapapun Walaupun Tahu Tidak Tahu Di Pelosok Di Ibu Kota Di Tengah Kota Terpelajar Maupun Tidak Itu Dianggap Terikat Oleh Peraturan Pendang Pendang Tersebut Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Mau Mengeluarkan Suatu Aturan Dan Memang Dia Maksudnya Harus Mengikat Secara Umum Dan Ibaratnya Tidak Pandang Bulu Semua Harus Dipandang Tahu Itu Harus Dikeluarkan Dalam Bentuk Peraturan Pendang Undangan Untuk Proses Pembentukan Peraturan Pendang Undangan Saya Disini Saya Sikat PUU Itu Peraturan Pendang Undangan Untuk Proses Pembentukan Pendang Pendang Itu Ada Secara Formil Dan Material Formil Itu Adalah Dari Prosesnya Disini Dari Perencanaan Penyusunan Pembahasan Pengesahan Dan Atau Penetapan Kemudian Yang terakhir Adalah Pengundangan Ini adalah Proses Pembentukan Peraturan Pendang Pendang Yang Harus Dilalui Dari Tahap Perencanaan Hingga Kepengundangan Ini Saya Tidak Akan Mengupas Satu Persatu Karena Ini Kalau Untuk Diklat Fungsional Ini Ada Kelasnya Tersendiri Untuk Mempelajari Proses Formil Ini Dari Mulai Perencanaan Hingga Kepengundangan Ini Saya hanya cukup Memberikan Gambaran Umum Kepada Adik-adik Mahasiswa Dan Mahasiswi Bahwa Seperti Apa Proses Formil Ini Dari Tahap Perencanaan Hingga Kepengundangan Perencanaan Memang Suatu Peraturan Pendang 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 PUU Dari Sisi Materil Seperti Apa Sibuk Dari Sisi Materil Itu Lebih Kepada Isi Perunturan Pendang 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 Sangat Terinci еля bagi Bapak dan Ibu nantinya kalau mau membentuk peraturan penelunangan disitu sampai harus menggunakan kata apa itu ditentukan disitu harus bagaimana spasinya ditentukan disitu detail sekali kemudian pilihan kata-pilihan kata yang akan digunakan itu harus bagaimana itu diatur dalam butir-butir dari lampiran dua tersebut kemudian kalau untuk pembentukan PU dari sisi materil juga jangan pernah melupakan mengenai jenis dan hirarki PUU karena jenis dan hirarki PUU ini menentukan materi muatan yang diatur dalam PUU tersebut jadi dalam peraturan penelunangan itu ada jenis dan hirarkinya kemudian dari jenis dan hirarkinya itu ditentukan materi muatan-materi muatan yang bisa diatur di dalamnya kemudian naskah peraturan penelunangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style hurufnya fontnya 12 di atas kertas F4 ini sampai kertasnya pun peraturan penelunangan diatur ditentukan harus menggunakan F4 hurufnya Bookman Old Style kemudian fontnya itu menggunakan font 12 memang itu kenapa diatur seperti ini Bu? kenapa ditentukan? agar seragam peraturan penelunangan tersebut siapapun yang pejabat manapun yang membuat atau membentuk peraturan penelunangan tersebut seragam hurufnya tidak berbeda-beda fontnya tidak berbeda-beda di atas kertasnya pun tidak berbeda-beda kemudian untuk jenis dan hirarki ini disini saya sudah saya paparkan untuk jenis dan hirarki ini di dalam undang-undang 12 sebagaimana diubah dengan 15 kemudian diubah lagi dengan undang-undang 13 untuk jenis dan hirarki ini belum mengalami perubahan seperti inilah jenis dan hirarki dari peraturan penelunangan tersebut yang pertama undang-undang dasar kemudian TAP MPR undang-undang atau PERPU kemudian peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan daerah provinsi kemudian yang terakhir peraturan daerah kabupaten kota tadi kalau saya sampaikan bahwa jenis dan hirarki PU menentukan materi muatan yang diatur dalam PU tersebut dari disini pasti sudah terlihat ya semakin tinggi dia akan mengaturnya semakin luas semakin di bawah dia mengaturnya harus semakin rinci dan analoginya kalau sudah semakin rinci harusnya sudah tidak dibutuhkan lagi penjelasan jadi peraturan penelunangan itu memiliki penjelasan harusnya sudah tidak diperlukan lagi penjelasan kenapa? karena dia sudah peraturan lebih rinci sudah tidak perlu lagi harusnya rumusannya sudah tidak akan menimbulkan makna berbeda yang perlu dijelaskan inilah jenis dan hirarkinya dan untuk tiap-tiap materi muatan yang ada dalam jenis dan hirarki ini berbeda-beda untuk undang-undang itu pasti lebih umum dia menjadi payung dimana dia adalah induk yang nanti akan melahirkan PP perpres nah dari PP ini sudah agak sedikit lebih teknis karena PP ini adalah menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya kemudian perpres lebih teknis lagi bisa menjalankan PP atau untuk sebagai sarana dari pemerintah untuk menjalankan pemerintahan sebagai wadah bagi presiden untuk menjalankan pemerintahannya kemudian perda, provinsi, dan kabupaten, kota ini jenis dan hirarki dimana yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas ini sudah harus diikuti kemudian selanjutnya dari sistematika peraturan penundangan itu sendiri ada empat nih Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian dari undang-undang 12 sistematika peraturan penundangan itu ada empat macam yang pertama kerangka peraturan penundangan yang kedua hal-hal khusus yang ketiga ragam bahasa yang keempat bentuk rancangan untuk kerangka itu nanti ada judul pembukaan batang tubuh penutup penjelasan lampiran kerangka inilah yang akan menggambarkan satu bentuk dari peraturan penundangan itu seperti apa dari judul sampai dengan kelampiran itu akan bentuknya seperti apa dia belum masuk ke dalam-dalamnya ini hanya baru bentuknya saja untuk bentuknya sendiri ini itu dipelajarinya tidak bisa di sesi ini secara mendalam mungkin izin ya Bapak dan Ibu dosen untuk kerangka ini tidak bisa selesai ini satu sesi ini sudah kita belajar kerangka berarti sudah dianggap selesai tidak karena ini masing-masing ini ada poin-poin atau ada trik-triknya sendiri dalam membuat dari huruf A sampai F ini kemudian untuk yang kedua adalah hal-hal khusus ini lebih dalam lagi ini lebih kepada rumusan-rumusan yang ada dalam batang tubuh yang ada di kerangka tersebut karena dalam batang tubuh inilah inti dari peraturan penundangan kemudian dia diatur ke dalam hal-hal khusus kemudian ragam bahasa bagaimana peraturan penundangan itu harus menggunakan bahasanya kemudian pilihan kata yang tadi saya sampaikan harus seperti apa teknik pengacuan pun diatur seperti apa kemudian selanjutnya untuk judul tadi saya akan disini kesempatan kali ini saya akan hanya menjabarkan apa yang ada dalam kerangka peraturan penundangan tidak hal-hal khusus dan juga tidak ragam bahasa kenapa? karena waktunya tidak cukup kalau untuk ragam bahasa dan hal-hal khusus harus pertemuan yang memang sendiri untuk mempelajari hal tersebut mungkin kita bisa di-mute ya untuk judul Bapak dan Ibu tarea saya besarkan dulu untuk judul disini kalau kita mau melihat Undang-Undang 12 ini Undang-Undang 12 untuk judulnya untuk judul judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis nomer, tahun kelihatan ya Bapak Moderator kelihatan jenis nomer tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan penundangan yang mana sih sebenarnya jenis itu jenis itu ini adalah ini Bapak dan Ibu adik-adik jenis itu adalah Undang-Undang kah atau peraturan daerah kah ini adalah namanya jenis kemudian nomer nomernya ini kemudian tahun tahun kemudian nama peraturan nah nama peraturan ini adalah seperti ini jadi untuk judul ini keempat hal ini harus ada dan penulisannya tengah-tengah kemudian huruf kapital semua menggunakan huruf kapital semua kemudian untuk apabila dia adalah peraturan penundangan yang masih berbentuk rancangan itu harus ditulis diatasnya yang adalah rancangan ini adalah bentuk dari judul peraturan penundangan untuk judul peraturan penundangan bisa gak bu disingkat kita lihat dulu konteksnya apabila dia disingkat seperti ini lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi LPMK itu tidak tepat kenapa? karena ini adalah istilah yang sudah dikenal luas oleh umum jadi sebenarnya pada dasarnya peraturan penundangan itu judul peraturan penundangan itu tidak boleh disingkat apalagi apabila singkatannya adalah istilah yang memang sudah dikenal oleh umum nah kemudian di contoh yang bawah ini ada penyingkatan mengenai COVID-19 nah ini baru tepat kenapa? karena COVID-19 ini istilah yang saat itu saat pembentukan peraturan penundangan ini ini tidak dikenal oleh umum jadi umum masih hal-hal baru yang memang baru dikenal umum nah ini boleh diberikan singkatan demikian dan ini memang apa namanya penyebutan yang dikenal oleh orang kalau mungkin kalau Corona Virus Disease 2019 orang-orang lebih ini apa sih? kalau COVID-19 lebih paham nah sedangkan kalau untuk LPMK itu tidak perlu diberikan apa namanya singkatan karena memang sudah istilah yang dianggap dikenal oleh umum gitu ya adik-adik sekalian jadi untuk judul dia harus di tengah kapital semua apabila dia masih rancangan dia harus tulis rancangan kemudian dia tidak boleh ada singkatan apabila dia memang hal yang memang diperlukan atau hal yang belum diketahui umum baru dia boleh diberikan singkatan oke kita lanjutkan nah ini adalah judul dari perubahan peraturan perundang-undangan jadi kalau perubahan peraturan perundang-undangan judulnya itu disebutkan perubahan atas jadi ada kata atasnya jadi perubahan atas apa undang-undang apa yang akan diubah peraturan pemerintah apa yang akan diubah kemudian apabila dia sudah mengalami 3, 4, 5 kali perubahan disebutkan perubahan perubahan ketiga atas apa apabila sudah terjadi 5 kali perubahan kelima atas apa jadi disebutkan kenapa karena ini adalah nama diri dari peraturan perundang-undangan tersebut jadi dia harus jelas yaitu perubahan keberapa karena kalau di Indonesia perubahan peraturan perundang-undangan itu tidak dijadikan satu kesatuan dengan yang peraturan yang awalnya atau peraturan yang lamanya dia akan berdiri sendiri makanya harus diberi kejelasan bahwa dia sudah kalau seperti ini orang akan paham oh dia sudah 3 kali mengalami perubahan oh ini sudah baru sekali mengalami perubahan kalau ini adalah pencabutan ini adalah undang-undang untuk pencabutan judul dari undang-undang pencabutan tentang pencabutan undang-undang kalau pencabutan tidak ada kata atas kalau perubahan ada kata atas ini harus diperhatikan karena ini memang sudah ketentuan teknisnya jadi memang tadi saya sampaikan kalau untuk menyusun dari peraturan perundangan sampai hal kecil pun harus diperhatikan hal kecil pun ada ketentuannya kemudian kalau untuk undang-undang penetapan perpu harus dituliskan di sini penetapan perpu tentang apa disebutkan nomor berapa tentang apa kemudian di state di sini ditegaskan menjadi undang-undang itu ada ketentuannya sendiri untuk dari peraturan perundangan tersebut judul dari peraturan perundangan tersebut oke ini saya lengkap ya nanti saya kasih contohnya kemudian sekarang frase pembukaan pembukaan peraturan perundangan didahului dengan frase dengan rahmat Tuhan Tuhan Yang Maha Esa ini sama halnya seperti ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kelihatan ya di atas ini kemudian jabatan pembentuk peraturan penuh undangan seperti ini ini jabatan pembentuk peraturan penuh undangan adalah Presiden Republik Indonesia karena ini adalah peraturan pemerintah kemudian considerance considerance ini menimbang nanti akan saya paparkan di bawah satu persatu kemudian dasar hukum dasar hukum ini adalah mengingat mengingat itu seperti apa nanti akan saya paparkan di bawah kemudian diktum yang terakhir nah diktum ini seperti apa bu nanti akan saya paparkan di bawah untuk jabatan pembentuk jabatan pembentuk peraturan kalau tadi dengan frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa pasti sudah tidak perlu dipertanyakan ini sudah hal yang baku dan memang penulisannya seperti itu nah untuk jabatan pembentuk kalau ini Presiden Republik Indonesia tapi untuk menentukan nama jabatan pembentuk peraturan undang-undangan ini adalah dengan melihat siapa pejabat yang berwarna membentuk dan menandatangani peraturan penuh-undangan tersebut kalau ini saya contohkan adalah peraturan pemerintah disini pasti Presiden kenapa? karena yang menandatangani Presiden tapi kalau itu adalah peraturan daerah berarti disini adalah kalau peraturan daerah provinsi berarti disini adalah gubernur apa? gubernur Jawa Barat kah? gubernur Jawa Tengah kah? gubernur DKI Jakarta kah? seperti itu kalau disini ada ini adalah peraturan Presiden disini pun jabatan jabatan pembentuknya itu juga Presiden Republik Indonesia karena yang menandatangani adalah Presiden kemudian selanjutnya considerance considerance memuat urayan singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan penuh undangan jadi Bapak dan Ibu dalam membentuk peraturan penuh undangan itu harus ada alasannya apa yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan penuh undangan tersebut apa considerance inilah yang disitu akan dituangkan dalam peraturan penuh undangan tersebut seperti ini Bapak dan Ibu ini ada menimbang disini apa namanya dari undang-undang 40 tentang perseroan terbatas ini adalah alasan yang melatar belakangi pembentukan undang-undang tersebut kemudian dalam hal PU merupakan delegasi dari PU yang lebih tinggi konsideransi hanya memuat satu pertimbangan yang berisi urayan ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal tersebut jadi tidak tiga kalau ini tiga dia memenuhi unsur filosofis sosiologis yuridis dimana memang dalam membuatnya itu harus memang harus lebih terlatih filosofis bagaimana apa yang melatar belakangi pembentukan tersebut kemudian yang huruf B adalah sosiologis sosiologis adalah apa yang menjadi alasan atau apa manfaatnya pembentukan tersebut bagi masyarakat kemudian yang tidak terbenar tersebut tapi apabila dia adalah delegasi dia cukup satu yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal sekian dari undang-undang atau dari PP jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaan kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian jadi antara huruf A B C D jadi antara huruf A B C dan D itu harus merupakan satu kesatuan Bapak dan Ibu jadi Bapak dan Ibu harus mengalir membuat A B C D ini nah itu itu nanti harus memang harus banyak dilatih dalam membuat konsiderans menimbang ini kemudian tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad huruf A B jadi ini bukan asal oh iya A B bisa dong satu dua tiga atau strip atau bulleted itu tidak ini ada ketentuannya untuk konsiderans menimbang dia harus huruf abjad A B C D dan seterusnya dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa jadi bahwa ini pun ini ada ketentuannya memang harus dituliskan dengan bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma jadi Bapak dan Ibu dari untuk peraturan penundangan itu dari atas itu belum menemukan tanda baca titik Bapak dan Ibu jadi ini masih tidak ada tanda baca kemudian pejabat yang berwenangnya siapa itu adalah koma kemudian dimenimbang adalah titik koma seperti itu nah kemudian titik koma oke selanjutnya ya sekarang dasar hukum mengingat untuk dasar hukum mengingat adalah dasar keunangan pembentukan peraturan penuhundangan dan peraturan penuhundangan yang memerintahkan pembentukan peraturan penuhundangan saya izin untuk mengganti ini saya ya terima kasih Lihat ya Bapak dan Ibu ya Nah untuk apa namanya Untuk seperti apa bentuknya sih sebenarnya Ini adalah dasar hukum mengingat Nah untuk mengingat ini Bapak dan Ibu ada ketentuannya juga di sini Nah dasar mengingat ini Dia tidak bisa memasukkan semua peraturan penuh undangan yang terkait Misalkan Biasanya nih kalau saya mengharmonisasikan peraturan daerah Perda itu peraturan daerah itu Dasar hukum mengingatnya ini jauh lebih banyak dibanding substansinya Jadi dia bisa berlembar-lembar sampai sampai 30 poin Padahal begitu kita melihat lagi kepada teknik penyusunan peraturan penuh undangan Hal itu tidak diperlukan Kenapa? Karena dasar hukum ini hanya memuat dua Hanya memuat dua saja Yang pertama adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan penuh undangan Dan yang kedua adalah peraturan penuh undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan penuh undangan Dasar kewenangan seperti apa sih Bu? Seperti ini Pasal 5 ayat 2 undang undang dasar Di pasal 5 ayat 2 disitu diatur bahwa Residen berwenang untuk membentuk peraturan pemerintah Nah inilah dasar kewenangan Kalau untuk peraturan menteri itu ada di pasal 17 ayat 3 undang undang dasar negara Republik Indonesia Untuk peraturan daerah itu ada di pasal 18 ayat 6 undang undang dasar negara Republik Indonesia Itu adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan penuh undangan Bahwa pejabat yang membentuk memang berwenang untuk membentuk peraturan penuh undangan tersebut Kemudian kalau peraturan badan Bagaimana Bu? Peraturan badan dasar kewenangannya ada di pendirian dari badan tersebut Pasti ada bahwa misalkan badan tersebut berwenang membentuk regulasi Nah itulah adalah dasar kewenangannya Kemudian untuk yang poin B adalah peraturan penuh undangan Memerintahkan pembentukan peraturan penuh undangan Seperti ini Ini contohnya ya Ibu Bapak dan Ibu ya adik-adik Bahwa kita ambil undang-undang Yang memang memerintahkan secara langsung Kalau dia tidak memerintahkan secara langsung Pembentukan peraturan di bawahnya Berarti dia jangan menjadi dasar hukum dari pembentukan peraturan penuh undangan tersebut Jadi memang untuk dasar hukum mengingat Ini hanya dua yang bisa dimasuki ini Dua poin ini Kemudian Peraturan penuh undangan yang digunakan sebagai dasar hukum Hanya peraturan penuh undangan tingkatannya sama atau lebih tinggi Jadi kalau Bapak dan Ibu membentuk PP Jangan menjadikan dasar hukumnya itu adalah perpres Kenapa? Mungkin enggak? Sedangkan ketentuan ada dasar hukum itu adalah dasar pengundangan Sama peraturan penuh undangan yang memerintahkan pembentukannya Kan enggak mungkin Perpres memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah Atau perpres memerintahkan pembentukan undang-undang Kan itu enggak mungkin Karena dia adalah tingkatannya lebih tinggi Tadi yang tadi saya sampaikan yang hirarki tersebut Nah berarti Poin untuk peraturan penuh undangan yang digunakan sebagai dasar hukum Hanya peraturan penuh undangan yang tingkatannya sama Atau lebih tinggi Seperti itu Sampai sini paham ya Bapak dan Ibu Kalau ini saya memberikan contohnya adalah sampai peraturan menteri Ini berarti Bapak dan Ibu bisa asumsikan bahwa ini adalah peraturan menteri Seperti itu Kalau ini peraturan presiden Atau peraturan pemerintah tidak tepat saya memberikan contohnya sampai peraturan menteri Seperti itu Ini hanya contoh ya Kalau ini nanti pada saat Bapak dan Ibu Adik-adik semua praktek yang sesungguhnya Itu harus diperhatikan Kemudian Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan penuh undangan Tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab Kalau tadi huruf abjad Ini angka Arab Jadi memang ada ketentuannya Kalau tadi menimbang A, B, C Seperti itu Kalau mengingat atau dasar hukum mengingat itu adalah angka Ini jangan sampai kebalik-balik Dan oh ini Ini aja deh yang menurut saya indah seperti apa Tidak seperti itu Karena memang ada ketentuannya Kemudian tetap masih diakhiri tanda baca titik koma Tadi menimbang Considerance menimbang titik koma diakhiri tanda bacanya Untuk dasar hukum mengingat juga masih titik koma Jika jumlah peraturan penuh undangan Menjadikan dasar hukum lebih dari satu urutan pencatupan perlu memperhatikan tata urutan Dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan Seperti ini Bapak dan Ibu Pertama undang-undang semua Kemudian peraturan pemerintah Kalau ada peraturan presiden Kemudian peraturan menteri Ini urutan yang tadi Yang seperti yang saya sampaikan Jenis dan hirarki itu harus dihapal Untuk juga menentukan urutan ini Kemudian apabila undang-undang ini banyak Dilihat Bapak dan Ibu Dari yang Apa namanya Dilihat Jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya Jadi dilihat Bapak dan Ibu urutannya apabila ini memang sama Tadi dari jenisnya kemudian dari tahun dia menyelenggarakannya Eh tahun dia diundangkannya Oke paham ya sampai sini ya Sekarang diktum Diktum memuat Diktum itu seperti apa sih Diktum itu memuat Memutuskan Menetapkan Seperti ini Memutuskan Ditulis oleh huruf kapital semua Memutuskan ditulis huruf kapital semua Kemudian menetapkan Agak menjorok ke kiri untuk memutuskan ini adalah di senter di tengah-tengah Kemudian menetapkan Bapak dan Ibu adik-adik langsung memasukkan Menetapkan apa nama peraturan penuh undangan yang dibuat tersebut namanya apa Dengan huruf kapital semua Kemudian baru dibubuhi tanda baca titik Disinilah kita baru ketemu titik Itu yang menandakan bahwa Ini semua adalah merupakan kepala dari peraturan penuh undangan Dari mulai judul sampai dengan Diktum menetapkan baru ada titik Bingung gak Nanti lama-lama terbiasa Nanti mungkin kalau udah memang Dibutuhkan untuk lanjutannya gitu Nanti pada saat mungkin ada bintek baru akan lebih detail lagi nanti belajar satu persatunya Kemudian setelah Diktum Ini ada batang tubuh Batang tubuh ini Ini ketentuan dari undang-undang Dia memuat ketentuan umum Materi pokok yang diatur Ketentuan pidana Ketentuan peralihan Ketentuan penutup Kenapa ketentuan pidana jika diperlukan Bu? Ya tidak semua ada ketentuan pidana Seperti peraturan pemerintah tidak ada ketentuan pidana Peraturan presiden tidak ada ketentuan pidana Kemudian ketentuan peralihan pun juga jika diperlukan Apa sih Bu ketentuan peralihan itu? Kalau saya jelaskan disini tidak akan selesai Dalam waktu Cuman tinggal dikit lagi mungkin ya Pak moderator ya Nah ini jika diperlukan Nah ini ada ketentuan ya Ketentuan peralihan itu seperti apa Kemudian ketentuan penutup Yang perlu saya sampaikan disini adalah Untuk gambaran adik-adik semua Kalau peraturan penundangan itu apa aja sih Di dalam isi peraturan penundangan itu ada apa aja gitu Mungkin ada yang pernah melihat peraturan penundangan Tapi juga mungkin ada yang sama sekali belum pernah melihat peraturan penundangan Nah untuk batang tubuh ini Batang tubuh peraturan penundangan memuat semua materi muatan peraturan penundangan Yang dirumuskan dalam bagian paragraf pasal dan atau ayat Seperti ini Oke Ini terdiri dari bab bagian paragraf pasal dan atau ayat Seperti ini bentuknya Apakah harus ada semua bu bab bagian paragraf pasal atau ayat Untuk bab bagian paragraf tidak harus selalu ada Ada peraturan penundangan yang memang hanya memuat pasal dan ayat Tapi kalau pasal dan ayat harus ada Kenapa Karena memang isi dari peraturan penundangan tersebut Dituangkan dalam pasal dan atau ayat Kenapa dan atau Karena ayat ini bisa ada bisa tidak Karena mungkin pasal itu tidak ada ayatnya Apa sih bu ayat itu kayak apa sih bu Nah ini mungkin seperti ini Ayat itu nanti bapak dan ibu Oh dia tidak ada Nanti setiap paragraf bagian ini Di dalamnya itu ada pasal-pasal Nah pasal itu ada rencana lagi ke dalam ayat-ayat Nanti cara merumuskan pasal itu bagaimana Dan ayat itu bagaimana Itu apa namanya Itu merupakan Apa ya tadi Bahasa dari bahasa peraturan Dari hal-hal khusus itu semuanya Nanti tertuang dalam pasal dan ayat tersebut Kemudian pengelompokan materi muatan Dirumuskan secara lengkap Sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan Jadi kenapa dia diberikan bab-bab ini Karena ini bab-bab ini istilahinnya adalah Ini adalah rumah-rumahnya Tidak mungkin peraturan penundangan itu Pasal-pasalnya ini nyasar-nyasar Jadi yang di atas mengatur perizinan Yang di bawah mengatur sarana-perasarana Tapi di dalam sarana-perasarana ada perizinan juga Di dalam perizinan ada sarana-perasarana juga Tidak Jadi peraturan penundangan itu ada pengelompokan Makanya diperlukan adanya bab, bagian, paragraf, pasal itu Karena untuk mengelompokkan Tapi dalam hal memang dia mengatur peraturan penundangan tersebut Mengatur tidak luas untuk hal-hal yang diatur Dia dimungkinkan saja tidak perlu dibagi dalam bab-bab seperti ini Oke Kemudian Sekarang penutup Nah untuk penutup Bapak dan Ibu Penutup ini adalah Ini penutup dengan ketentuan penutup ini berbeda Ketentuan penutup ini adalah Dia yang memberlakukan Kapan peraturan penundangan itu mulai berlaku Tapi kalau penutup ini adalah yang ini Ini ketentuan penutup Ini penutup Beda Kalau ketentuan itu berarti ada sesuatu hal yang diatur Kalau ada kata ketentuan Nah ini ada sesuatu hal yang diatur Yaitu memberlakukan kapan peraturan penundangan Peraturan penundangan tersebut mulai berlaku Sedangkan penutup penutup Untuk bahasa penutupnya Seperti ini Ini penutup Oke Dan kemudian dilanjutkan dengan pengasahan dan penetapan Kemudian Ada lembaran negaranya Seperti itu ya Jadi bentuknya seperti ini Ini adalah bentuk bakunya Harus ada seperti ini bentuknya Kemudian Bapak dan Ibu Apabila Bapak dan Ibu Setelah adik-adik Membentuk peraturan penundangan Mempunyai bab-bab Kadang orang suka lupa ini Tidak dibabkan menjadi bab ketentuan penutup Itu tidak tepat Kenapa? Kalau dia tidak ada bab ketentuan penutup Berarti dia masuk ke dalam bab sarana dan prasarana Sedangkan ini bukan mengatur mengenai sarana dan prasarana Jadi kadang seringkali Pun para Apa namanya Rancang yang sudah bersimpung disitu pun juga suka lupa bahwa Di sini harus ditambahi bab ketentuan penutup Yang untuk hanya mengatur ini satu pasal pun tidak apa-apa Sekarang penanda tanganan pengesahan Penanda tanganan dan pengesahan harus mencantumkan tempat Di mana Kemudian pada tanggal berapa Kemudian nama pejabat yang akan menandatanganinya Jangan lupa dibubuhi tanda koma Ini sebenarnya hal-hal umum ya Bahwa setiap mau tanda tangan Pekan pasti koma Kemudian nama Pejabatnya Tanda tangan Kemudian nama lengkap pejabat Dan yang harus perlu diketahui adalah Tanpa gelar pangkat golongan nomor induk pegawai Itu sudah tidak perlu lagi Jadi sudah tidak ada gelar Tidak ada pangkat nomor induk Nah kemudian Untuk pengundangan Untuk pengundangan nih Pengundangannya sama seperti di atas Untuk namanya dia di tengah-tengah Ini margin-marginnya pun ada ketentuannya Adik-adik Ini seperti ini Sekarang Menteri Sekretaris Negara yang mengundangkan Kemudian di bawah ini Ini adalah yang menandakan Dia walaupun hanya seperti ini Tapi inilah yang penguatan Ini namanya pengundangan Inilah yang menguatkan bahwa Dia adalah peratauan penuh undangan Yang harus di Apa namanya Diakui umum Karena disini ada nih Ada klausul ini Ada serasa ini Agar setiap orang mengetahuinya Memerintahkan pengundangan PP ini Dengan penempatannya dalam lembaran negara RI Ini perintah pengundangan dalam lembaran negara RI Agar setiap orang mengetahuinya Ini orang di pelosok manapun Baik di kota, di desa Orang laki-laki, perempuan Orang berpendidikan tinggi Orang yang biasa-biasa saja Itu dianggap semua harus mengetahui Dengan sudah diundangkannya Pada tahun penuh undangan tersebut Jadi kalau Bapak dan Ibu Nanti pada saat ditanya Kalau kita mau buat peraturan yang memang Punya daya laku umum Terus setiap orang harus mengikuti Harus mematuhi Jadi bikinnya apa dong Ya harus peraturan penuh undangan Tapi peraturan penuh undangan itu Harus dilihat Bapak dan Ibu Hanya ini peraturan penuh undangan Sesuai jenis dan hiraf Kalau ditanya Peraturan D kan bisa gak jadi peraturan penuh undangan Tidak Tapi dia peraturan kebijakan Bukan peraturan penuh undangan Peraturan rektor bisa gak jadi peraturan penuh undangan Tidak Dia hanya peraturan kebijakan Bukan peraturan penuh undangan Karena tidak diundangkan Seperti itu Kemudian Sudah sampai mana tadi ya Sekarang penjelasan Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi Pembentukan peraturan penuh undangan Atas norma tertentu dalam batang tubuh Penjelasan ini Bentuk dari penjelasan ini seperti ini Penjelasan atas apa Ini harus sama dengan judul peraturan yang ininya Jadi Bunyi ini dengan bunyi Nama peraturan di atas harus sama Kemudian Penjelasan kadangkala Seringkali mungkin Kalau adik-adik pernah membaca peraturan penuh undangan Begitu lihat penjelasannya Kok malah bikin bingung Iya Memang itu yang Saya juga bingung Entah kenapa ya Para pembentukan peraturan Kok Memberikan penjelasan Malah justru malah Lebih bingung Bukannya lebih jelas Jadi lebih baik Kalau dia pada mengada-ngada Yaudah cukup jelas saja Ini penjelasan Tidak dapat digunakan Sebagai dasar hukum Untuk membuat peraturan Lebih lanjut Dan tidak boleh Mencantumkan Perumusan yang berisi norma Kenapa Dia hanya Sebagai tafsir resmi saja Dia tidak boleh Memuat norma Dia hanya menaksirkan Norma yang ada Dalam batang tubuh Kemudian penjelasan Memuat penjelasan umum Dan penjelasan pasal Demi kepasal Seperti ini Penjelasan umum Pasal demi pasal Penjelasan umum Isinya urayan-urayan Penjelasan pasal Demi pasal Setiap pasal-pasal Apabila membutuhkan Penjelasan Dijelaskan Dalam penjelasan Pasal demi pasal Kemudian penjelasan Penjelasan juga Diundangkan Dalam tambahan Lembaran negara RI Sekarang lampiran Apa setiap Peraturan Tadi masih penjelasan Apa setiap Peraturan penundangan Harus ada penjelasan Harusnya Malah justru Peraturan penundangan Yang bersifat teknis Seperti peraturan menteri Peraturan daerah Itu harusnya Sudah tidak lagi Dibutuhkan penjelasan Kenapa? Karena dia sudah teknis Diatur di tataran Instrumen Yang terendah saja Masih harus dijelaskan Berarti kan harusnya Dia Lebih baik Diangkat ke peraturan penundangan Yang lebih tinggi Harusnya Karena dia masih Menimbulkan Tafsir berbeda Berarti kalau butuh penjelasan Sekarang lampiran Kalau ditanya Lampiran Setiap Peraturan penundangan Harus ada lampiran Enggak bu? Tidak diperlukan Tidak harus ada Maksud saya Setiap peraturan penundangan Tidak harus ada Lampiran tersebut Karena Lampiran ini Apa namanya Sesuatu hal yang memang Tidak bisa dimasukkan Kedalam batang tubuh Kenapa? Karena lampiran ini Memuat urayan Daftar Tabel Gambar Peta Sketsa Dimana dalam batang tubuh Itu tidak mungkin Memuat Tabel Sketsa Peta Gambar Urayan Itu tidak mungkin Kenapa? Karena batang tubuh itu Isinya hanya Kata-kata yang memang Berisi norma Sedangkan ini Tidak mungkin Di norma Tandangan kata-kata Tapi harus digambar Ada tabelnya Kemudian ada Urayan panjang Seperti itu Jadi kalau memang Bapak dan ibu Nanti adik-adik Membentuk peraturan Penundangan Mungkin ya Nanti ke depannya Apabila memang Dibutuhkan suatu Daftar Tabel Ada urayan panjang Itu Jangan dipaksakan Dia masuk ke dalam Batang tubuh Dan memang tidak tepat Dia masuk ke dalam Batang tubuh Tapi masih ada Satu ruang Yaitu ruang lampiran Untuk dituangkan Dalam lampiran tersebut Seperti itu ya Kemudian selanjutnya Lampiran memuat Penjabaran lebih lanjut Dari batang tubuh Yang tidak dapat Dirumuskan dalam Sebuah basah hukum Kemudian lampiran Juga harus Ditanda tangani Seperti ini Kenapa ya Karena dia merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Batang tubuh Jadi dia harus Ditanda tangani Sampai sini Bapak dan ibu Saya izin Nyusir lagi ya Saya ganti Ini Dengan yang tadi Sekarang kita masuk ke Metode Omnibus Law Di kosek tadi Sampaikan Omnibus Law itu Bukan suatu teknik Tapi metode Jadi metode Bagaimana cara Menuangkan Peraturan Penang-undangan Tersebut Tapi teknik Pengaturannya Tetap menggunakan Teknik Peraturan Penang-undangan Yang ada Dalam lampiran Dua Undang-undang Pembentukan Peraturan Penang-undangan Omnibus Law Bukan merupakan Sebuah metode Penyusunan PUU Bukan Teknik Penyusunan Peraturan Penang-undangan Itu ya Pertama ya Untuk metode Omnibus ini Kadang orang Suka khawatir Saya Orang Agak salah Menafsirkan Mengenai Omnibus ini Dianggapnya Oh itu teknik Berarti Nanti Peraturan Penang-undangan Harus Harus Menggunakan Ini Semua Tidak Kemudian Metode ini Dapat memuat Materi Muatan baru Mengubah Materi Muatan baru Mencabut PUU Yang jenis Dan hirarkinya Sama Materi Muatan Yang diatur Dalam PUU Yang menggunakan Metode Omnibus Hanya dapat Diubah Dan atau Dicabut Dengan Mengubah Dan atau Mencabut PUU Tersebut Ini yang Saya agak Ngeri Sebenarnya Dari rumusan Undang-Undang 13 Bahwa Dia Hanya bisa Diubah Dengan Undang-Undang Atau PUU Omnibus Yang baru Padahal Mungkin ada yang Pernah ya Bapak dan Ibu Mungkin ada yang Pernah membuka Undang-Undang Cipta Kerja Saya buka ya Disini ada Ijin ya Pak Abdul Kadir Pak Abdul Kadir Pernah Melihat Undang-Undang Cipta Kerja Pak Imam Mungkin ya Atau Pak Dahlan Pasti pernah Saya sendiri Saya yang Berkecimpung Pertama Undang-Undangan Sejak tahun 2005 Untuk membaca Undang-Undang Cipta Kerja Itu Kalau menurut saya Pribadi Agak membingungkan Saya gak tahu Mungkin kalau Pak Dahlan Enggak ya Kalian Pak Dahlan Mabuk Beneran Itu belum lagi Pak Nanti akan Mengubah Metode Omnibus Itu Kedalam Omnibus Lagi Masya Allah Saya Yang Udah Berlama-lama Disitu aja Saya gak kebayang Saya membacanya Ini saya bingung Nih Seperti ini ya Udah saya tampilkan Udah terlihat ya Pak Abdul Kadir Saya besarin Ini Peraturan Pendudangan Ini tadi Bentuknya sama Sama Dengan Peraturan Pendudangan Lain Kemudian Dia isinya Pun sama Ada pasal Satu Pasal satu Ini isinya Definisi Definisi Dari Peraturan Pendudangan Tersebut Kemudian Ada bab Dua Asas Dan Tujuan Kemudian Dalam Asas Dan Bab Dua Itu Ada pasal-pasalnya Seperti ini Nah Kemudian Dia ada Bab Tiga Peningkatan Investasi Dan Kegiatan Berusaha Langsung Dia bagian Kedua Penerapan Izin Berusaha Berbasis Resiko Memang Untuk Omnibus Ini Memang Yang Nona Cipta Kerja Memang Yang dikejar Sasarnya Itu adalah Kemudahan Dalam Berinvestasi Sebenarnya Makanya Banyak Memangkas Mengenai Perizinan Perizinan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Yang sebelumnya Kemudian Ada pasal Tujuh Mengatur Masih Mengatur Pasal Lapan Masih Mengatur Sembilan Masih Mengatur Mengenai Itu Kemudian Perizinan Berusaha Kegiatan Berusaha Beresiko tinggi Itu apa Aja Kemudian Disini Pasal 15 Kemudian Pasal 16 Baru Ketemu Pasal 17 Disini Adalah Langsung Dia Ngubah Peraturan Penandangan Dengan Langsung Beberapa Ketentuan Saya Bacanya Masya Allah Ini Saya Nggak Tahu Di dalam Undang-Undang Ini Pasal 17 Itu Bisa Banyak Banget Ini Ada Pasal 17 Memang Existing Dari Undang-Undang Cipta Kerja Kemudian Pasal 17 Ini Dia Mengubah Undang-Undang Tentang Penataan Ruang Di dalam Pasal 17 Ini Ada Pasal-Pasal Lagi Bapak Dan Ibu Waduh Saya Mabuk Bacanya Ada Pasal-Pasal Lagi Yang Isinya Sama Seperti Peraturan Penandangan Dia Berisi Pasal-Pasal Yang Diubah Bentuknya Juga Seperti Bentuk Dari Peraturan Penandangan Yang Diubah Memang Kalau Misalnya Ditanya Kalau Perancang Kalau Disuruh Milih Membuat Baru Atau Mengganti Apa Membuat Omnibus Kalau Untuk Membuat Omnibus Kayaknya Kalau Bisa Baru Atau Mengganti Mending Itu Kayaknya Karena Kalau Omnibus Dari Tekniknya Aja Kami Kewalahan Karena Memang Ini Hal Baru Tapi Memang Karena Undang-Undang 13 Sudah Menyebut Itu Berarti Mau Tidak Mau Itu Memang Harus Kita Ikuti Harus Kita Pelajari Dan Harus Kita Laksanakan Ini Bentuknya Seperti Ini Bapak Dan Ibu Adik-adik Sekalian Kemudian PUU Yang Menggunakan Metode Omnibus Dapat Menggunakan Nama Baru Seperti Undang-Undang Cipta Kerja Ini Undang-Undang Cipta Kerja Ini Mengubah Beberapa Undang-Undang Ada Undang-Undang Kelautan Kemudian Undang-Undang Informasi Gospasial Undang-Undang Penataan Ruang Kemudian Undang-Undang Pengelolaan Ulah Pesisir Semua Hampir Semua Hampir Banyak Beberapa Undang-Undang Yang Dia Ubah Kemudian Dia Jadikan Satu Menjadi Namanya Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Kemudian Konsideran Metode Omnibus Cukup Memuat Satu Pertimbangan Yang Berisi Urayan Ringkas Mengenai Perlunya Melaksanakan Ketentuan Pasal Atau Beberapa Pasal Dari Peraturan Penang-Undangan Yang Menggunakan Metode Omnibus Tersebut Dan Atau Menambahkan Pertimbangan Lainnya Jadi Memang Untuk Considerans Cukup Memuat Satu Pertimbangan Yang Berisi Urayan Ringkas Mengenai Perlunya Melaksanakan Ketentuan Pasal Dari Peraturan Penang-Undangan Yang Menggunakan Metode Omnibus Seperti Ini Bapak Dan Ibu Kemudian Kita Lihat Untuk Apa Namanya Di Sini Untuk Undang-Undang 13 Apa Saja Sebenarnya Yang Diubah Terkait Omnibus Ini Kita Lihat Sebenarnya Pada Dasarnya Secara Teknik Itu Tidak Tidak Ada Perbedaan Signifikan Menggunakan Metode Omnibus Dengan Peraturan Penang-Undangan Biasa Dari Sisi Teknik Penyusunannya Kita Lihat Disini Dari Previous Dulu Disini Buku Bag Bagian Dan Atau Paragraf Dalam Materi Pokok Peraturan Perundangan Yang Menggunakan Metode Omnibus Dibagi Kedalam Pasal Yang Mengatur Materi Muatan Yang Memiliki Keterkaitan Satu Sama Lain Hal Ini Juga Sama Di Metode Yang Umum Metode Sebelumnya Atau Di Peraturan Penang-Undangan Yang Biasa Pun Seperti Ini Pemahamannya Jadi Nanti Biar Adik-adek Tau Mengenai Omnibus Apa Bedanya Dengan Menyusun Peraturan Penang-Undangan Lain Tapi Memang Metode Omnibus Ini Kita Menyatukan Seluruhnya Katanya Nanti Jadi Perubahannya Menjadi Simplifikasi Karena Di Sini Perubahannya Hanya Satu Undang-Undang Sedangkan Kalau Kita Mau Mengubah Semua Undang-Undang Itu Akan Terjadi Banyak Peraturan Penang-Undangan Yang Harus Kita Undangan Kalau Ini Hanya Satu Jadi Dia Mengumpulkan Ke Satu Peraturan Penang-Undangan Saja Kemudian Pasal Yang Menambah Materi Muatan Baru Dalam Peraturan Penang-Undangan Yang Menggunakan Metode Omnibus Dirumuskan Dalam Kalimat Yang Disusun Secara Singkat Jelas Dan Lugas Ini Pun Sama Dengan Peraturan Penang-Undangan Yang Umum Yang Tidak Menggunakan Metode Omnibus Tidak Ada Bedanya Kemudian Pasal Yang Mencabut Peraturan Penang-Undangan Yang Diatur Dalam Peraturan Penang-Undangan Menggunakan Metode Omnibus Dirumuskan Dalam Kalimat Yang Disusun Secara Singkat Jelas Dan Lugas Dengan Menyebutkan Peraturan Penang-Undangan Yang Dicabut Disertai Dengan Penyebutan LN-TLN Yang Diletakkan Di Antara Ini Ini Pun Sama Dengan Peraturan Penang-Undangan Yang Umum Kemudian Jika Pasal Diatur Dalam Penang-Undangan Mengubah Pasal Angka Ayat Atau Butir Pemusannya Demikian Ini Pun Juga Sama Jadi Untuk Dari Tekniknya Sama Bapak Dan Ibu Sebenarnya Semuanya Yang Ingin Saya Garis Bawahi Adalah Di Sini Di Apa Namanya Di Bentuknya Ini Sama Semua Sama Di Bentuknya Untuk Bentuk Kalau Kita Lihat Saya Saya Izin Ini Dulu Kita Pakai Ini Sese 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 Ini Bentuknya Kalau Kita Lihat Di Sini Bentuknya Sama Semua Sebenarnya Biar Nanti Adik-adik Tahu Apa Bedanya Sama Dari Sini Semua Sama Dimenimbang Sama Mengingat Sama Tadi Sudah Saya Sampaikan Menimbang Harus Bagaimana Mengingat Bagaimana Kemudian Didiktum Sama Kemudian Disini Ini Pasal Satu Materi Poko Indiatur Bab Dua Dan Disini Dia Disini Langsung Berisi Norma Materi Muatan Baru Apa Yang Sama Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Di Undang Ini Ini Adalah Materi Barunya Ini Undang Undang Cipta Kerja Yang Sudah Pertama Kali Menggunakan Metode Omnibus Ini Adalah Materi Barunya Sampai Dengan 16 Kemudian Ini Berisi Norma Yang Mengubah Materi Muatan Dalam Peraturan Perundangan Lain Nah Ini Adalah Di Pasal 17 Kebawah Ini Dia Memasukkan Seperti Ini Dimana Begitu Masuk Kedalam Pasal 17 Ini Adalah Seperti Peraturan Perundangan Yang Baru Udah Tidak Lagi Menyatu Dengan Dengan Pasal Yang Di Atas Kemudian Seperti Ini Dia Menyebutkan Ini Ini Kemudian Apa saja Pasal Yang Diubah Sama Seperti Tadi Yang Diada Di Undang Cipta Kerja Kemudian Pidana Seperti Apa Peralihan Seperti Apa Penutup Seperti Apa Sama Kemudian Apabila Nanti Ada Pembentuk Peraturan Perundangan Ingin Mengubah Undang Cipta Kerja Misalkan Ini Bentuknya Harus Seperti Ini Perubahan Keberapa Sama Sebenarnya Untuk Atasnya Sama Kemudian Isi Yang Dalemnya Inilah Yang Akan Berbeda Memang Harus Hati-hati Kalau Mengubah Metode Omnibus Mungkin Untuk Papanan saya Sampai Situ Pak Moderator Kita Kembalikan Nanti Akan Kita Perkaya Dengan Tanya Jawab Dari Bapak Dan Ibu Atau Dari Adik Adik Sekarang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Ibu Rahmah Yang Telah Warahmat